Halo guys, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini aku mau bahas yang viral lagi nih guys. Lagi-lagi konten kreator yaitu Jerome Pauline kena hujat oleh netizen. Beberapa waktu lalu Jerome juga sempat kena hujat karena postingan di sosial media pribadinya. Nah pas hujatannya udah reda, sekarang dia kena hujat lagi nih guys. Kalian penasaran gak sih apa yang ngebuat Jerome di hujat? Yuk kita intim. Konten kreator tanah air yaitu Jerome Pauline kembali menjadi bulan-bulanan netizen nih guys. Gak beda jauh dengan sebelumnya, kini ia dihujat lantaran sebuah unggahan di media sosial pribadinya nih. Dalam unggahan itu, Jerome dan dua orang kawannya yang diketahui bernama Farhan Firmansyah dan Ekeda Firmansyah tengah berjoget menggunakan Snelly atau Jas Putih Dokter nih. Kedua kawan Jerome itu juga diketahui merupakan koas dokter. Namun guys, yang menjadi sorotan netizen adalah kalimat yang menyertai unggahan tersebut. Kalimat itu berbunyi, mohon maaf kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, gak beda jauh dengan hujatan sebelumnya, netizen kembali menganggap Jerome dan kedua kawannya itu tidak memiliki kepekaan sosial. Sebab kalimat itu biasanya diucapkan oleh seorang dokter kepada keluarga pasien yang sudah hampir tidak terselamatkan lagi. Nah, diketahui nih salah satu yang menyampaikan kritik demikian adalah seorang akun bernama Ed Rizka Hasanah. Nah, ia pun merasa tidak heran jika sebelumnya Jerome dihujat netizen. Cuitan itu pun kemudian viral di media sosial Twitter. Bukan hanya itu aja nih guys, cuitan itu menerima banyak dukungan dari netizen lain. Nah, berdasarkan pantauan tim intip seleb nih ya guys, unggahan yang menyebabkan Jerome itu sudah dihapus. Sampeng unggah, Farhan pun langsung menyampaikan permohonan maaf nih guys. Ia pun menjelaskan bahwa kalimat yang menjadi kontroversi itu tidak bertujuan untuk menyinggung pasien. Nah guys, setelah kontennya viral bersama dengan Farhan Firman Syah dan juga Ekidek Firman Syah, Akhirnya Jerome Pauline buka suara dan menyampaikan permintaan maaf nih guys. Kayak gimana sih isinya? Yuk kita simak! Melalui akun Twitternya, Jerome Pauline menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasi atas perkara yang melibatkan namanya tersebut nih guys. Menurutnya, permasalahan yang menyebutkan dirinya tak mensensor wajah orang ketika membuat vlog hingga disebut tak tahu harus mendapatkan diri sudah diselesaikan dengan baik. Ia pun menerima semua kritikan dan akan memperbaiki sejumlah kontennya ke depan. Kini ada SOP yang berkaitan dengan sensor yang sedang divinalisasi oleh Jerome dan tim untuk pengeditan konten-konten di Jepang. Lebih lanjut, Jerome juga meminta maaf perihal konten dengan atribut dokter yang belum lama ini dibuatnya nih. Dirinya sadar bahwa konten tersebut bisa menimbulkan banyak persepsi dan jadi banyak disalahartikan. Terlebih lagi karena mereka memakai atribut dokter. Nah, lebih lanjut, Jerome berjanji bahwa dirinya dan tim akan berusaha untuk lebih bijak dan hati-hati lagi nih guys. Jerome menyampaikan permohonan maafnya dan menyebutkan bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya. Ia pun mengucapkan terima kasih atas kritik yang telah diberikan untuknya. Nah guys, itu tadi berita tentang Jerome yang dihujat oleh netizen. Menurut kalian gimana nih guys? Comment di bawah ya. Sayang banget nih kita harus berpisah. Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan membawa konten-konten yang pastinya viral. Kalian nih pandengin terus Youtubenya Itik Seleb. Dan buat kalian yang suka baca berita bisa kepoin websitenya intipseleb.com Karena disitu kontennya viral dan populer banget loh guys. Sekian dari aku, bye-bye. Sub indo by broth3rmax